Halo teman-teman, selamat pagi Jumpa lagi dengan saya Daniel Kisnawijaya Di channel toko helm Yeni Helmet Pada pagi ini teman-teman Kita akan membahas Kayi itu ya Dan Dua helm ini dia Keluaran kayi itu semua dan yang satu sebelah kanan ini Titik course, yang satu MFR ya teman-teman Kita akan mencoba Membandingkan Dua helm ini teman-teman Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan Video kali ini Jangan lupa teman-teman buat di subscribe dulu ya Thank you Buat teman-teman yang sudah subscribe Oke teman-teman Langsung aja Yang sebelah kanan ini KYT titik course Yang satu ini Dia NFR yang Cisco Gunmetal Titik course ini Untuk Bodi seperti ini teman-teman Lalu untuk yang NFR nya sendiri Seperti ini teman-teman Oke Untuk Bodi nya teman-teman Hampir sama Tapi perbeda aja Adalah di NFR sendiri Dia Lekukan bawahnya ini Dia Terlihat jelas ya Nah ini Seperti ini teman-teman Lalu di atasnya ini Dia tidak ada rongganya ya Teman-teman Ya lalu Kalau di titik course Dia sendiri Ada nih Rongganya teman-teman Ya Lalu untuk spoilernya Hampir sama teman-teman Tapi Kalau yang Titik course ini Dia lurus Tapi kalau untuk yang NFR sendiri Dia agak begini ya Tuh Cangkap ya Oke teman-teman Lalu untuk Segi berat teman-teman Untuk segi berat sendiri NFR Satu Setengah kilo Kurang lebih 50 gram Jadi dia Satu lima lima puluh gram Teman-teman Lalu untuk titik course Dia lebih ringan teman-teman Dia satu empat lima puluh Terus minus lima puluh Jadi Dia terpaut Lima puluh gram Teman-teman Lebih Kecil Lebih Ringan ya Titik course Teman-teman Lalu untuk kaca Dia menggunakan Ratchet yang sama Dan kaca yang sama Bawaan Kaca bawaannya Dia pakai putih Teman-teman ya Putih flat Ini juga dia putih Flat Dia juga sudah pakai Dual tail off course Sama ya Teman-teman ya Oke Lalu untuk bagian ini Bagian Lift up ini Lifting up-nya Dia Sebelah kiri Tapi kalau untuk titik course Dia di sebelah depan Teman-teman Seperti ini Oke Lalu Perbedaannya Kalau untuk NFR ini sendiri Dia sudah pakai Double visor Teman-teman Ini Tombol double visor Ya Enggak Ini double Double visor Kelihatan ya Teman-teman ya Tapi kalau untuk Yang ini Yang titik course Dia tidak pakai Jadi dia single visor Ya teman-teman Oke Untuk harga sendiri Teman-teman Harga titik course Lebih murah Daripada NFR Teman-teman NFR masih di range Harga 1,8 sampai 2 juta 100 Tapi kalau titik course Dia harga 900 ribu Sampai dengan 1 juta 300 Tergantung persediaan Barangnya Teman-teman Lalu apalagi Keunggulannya Untuk busa NFR Hampir sama Teman-teman Tapi kayaknya Kalau materialnya Bagusan yang NFR jauh Teman-teman Kalau yang Titik course Ini agak Sedikit kasar Dia kayak Busa-busa Helm-helm Yang Kayak itu ya 2 rider Kayak gitu R10 Tapi kalau untuk NFR sendiri Dia benar-benar Halus Dan nyaman Teman-teman Di dalam Oke setara Emang harganya Ter-power Separuh Sendiri Jadi Ya pasti Kualitasnya Berbeda Dengan NFR Bagi yang Tau kualitas Pasti Lebih prefer Ke NFR Tapi kalau untuk Pilih Budget Sedang Dan helmnya Sudah sport Biasanya Lebih condang Ke ini Titik course Teman-teman Oke Untuk titik course Ini sendiri Pakai ukuran Yang M Jadi Lingkat kepalanya 57-58 Ini juga M Teman-teman Tapi kalau Untuk Dipakai Ini lebih berat Karena ini lebih mantep Mungkin bahannya Bahannya Lebih Lebih Antep Kayak gitulah Dia pakai Double D-ring Sama teman-teman Dia sudah Double D-ring Lalu Apalagi ya Dia berbahan Termoplastik Sama Seperti NFR Jadi untuk Helm ini Teman-teman Dua helm ini Tidak Diperuntukkan Untuk race Jadi bukan Seri race ya Jadi ini Helm-helm Biasa Buat harian Boleh Bukan Untuk race Jadi Apabila Kalian beli Tapi untuk Race Prefer ke NX race Atau NZ race Jadi dia Bahannya Lebih bagus Kayak gitu Karena kalau Untuk race Kecepatan Tinggi Harus Benar-benar Pakai Helm Yang safety Dan Kuat Kayak gitu Teman-teman Kalau ini Belum Mumpuni Untuk race Tapi untuk Harian Oke lah Oke teman-teman Lalu apalagi ya Kita komparasi Ke Airfan Airfan depannya NFR Ini agak gede ya Ini kelihatan Agak gede ya Tapi kalau Untuk titik Dia lebih Kecil terus Nggak ada Variasinya ya Cuma gini aja tuh Kelihatan ini Sangat Biasa Ternyata Teman-teman Tidak Se Tidak Se viral Barang Tidak se viral Seperti yang Diberitakan Di Pemberitaan Teman-teman Dia untuk Body oke Teman-teman Tapi kalau Untuk kualitas Prefer ke NFR Kayak gitu Teman-teman Oke teman-teman Sekian dari saya Thank you Buat teman-teman Yang sudah Subscribe Video kami Dan Jangan lupa Buat like Dan komen Dan share Video kami Agar semakin banyak Yang Mengetahui Helm-helm Dan informasi Seputar helm Lainnya Oke teman-teman Thank you Bye-bye